Terjawab sudah mengapa Prabowo sangat ngotot dompleng ke Jokowi. Pasang spanduk, pasang balihu yang isinya foto Prabowo dengan Jokowi. Tak hanya untuk mendompleng popularitas Jokowi, Prabowo juga mau jadikan Jokowi sebagai tameng atas kegagalan kinerjanya. Contohnya kegagalan food estate, Prabowo akan menjadi beban berat bagi Jokowi. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat, fatwa itu opini, tidak suci, menistayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa suara hati ngerani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalomu alaikum, om swastiastu. Namo budaya, widak dong tien rahayu. Salam nusantara. Food estate atau lumbung nasional sedang ramai dibicarakan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melontarkan kritik pada pelaksanaan program tersebut. Ada beberapa proyek food estate yang gagal, khususnya yang dibawah pelaksanaan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Tapi sudah terlanjur membabat hutan. Food estate adalah program yang baik untuk ketahanan pangan kita dengan membangun lumbung-lumbung nasional. Tapi ide yang baik tidak selalu dilaksanakan dengan baik. Malah hanya menjadi bancakan proyek belaka. Seperti halnya pembangunan BTS yang menyeret Menko Info waktu itu, Johnny Plate, yang kemudian tersangkut kasus korupsi. Karena itu pada level pelaksanaan dan kegagalan food estate ini hingga dugaan adanya korupsi seperti halnya kasus BTS maka harus diungkap kebenarannya. Food estate yang ditangani Prabowo memang sudah diberitakan banyak masalah. Mulai dari dugaan pembabatan hutan, perampasan tanah rakyat, penggunaan cara-cara intimidatif, hingga kegagalan yang hingga kini lahan-lahan itu terbengkalai. Ada video liputan BBC News Indonesia berjudul Program Lumbung Pangan Nasional Ribuan Hektar Sawah dan Kebun Gagal Panen. Video liputan itu sudah ditonton 1,3 juta lebih. Liputan BBC itu bersama LSM Pantau Gambut terkait 600 hektare kebun singkong yang mangkrak di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Liputan itu dimulai dengan keluhan warga bernama Rangkap yang memiliki tanah garapan 4 hektare yang dikelola turun-temurun khususnya pohon-pohon karet tapi digusur karena program food estate yang dikerjakan kementerian di bawah Prabowo. Mereka membabat 600 hektare hutan di sana untuk ditanami singkong dengan target 30 ribu hektare yang setara luas setengah DKI Jakarta. Dari tanaman singkong yang ditanam itu juga gagal panen karena singkongnya kecil-kecil seperti wortel karena tidak cocok dengan kondisi tanah. Intinya temuan BBC News Indonesia dan Pantau Gambut menyimpulkan 600 hektare food estate di Gunung Mas yang dikerjakan oleh Prabowo mangkrak dan terbengkalai. Silahkan Anda nonton sendiri video liputan BBC News Indonesia itu dengan judul Program Lumbung Pangan Nasional Ribuan Hektare Sawah dan Kebun Gagal Panen. Masalah lain juga adalah dugaan korupsi dalam pelaksanaan food estate karena keterlibatan perusahaan yang diisi oleh elit-elit Gerindra. Perusahaan itu bernama PT Agrinas singkatan dari Agroindustri Nasional. Menurut liputan tempo Agrinas ini dibawah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan YPP-SDP. Yayasan ini pernah populer disebut pengamat militer Kony Bakri yang mengungkap rencana belanja alusista sebesar Rp1.760 triliun melalui perusahaan PT Teknologi Militer Indonesia TMI. PT Agrinas sendiri pernah disebut-sebut menerima izin ekspor benih lobster. Soal izin ekspor benih lobster itu kemudian ada kasus korupsinya yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Waktu itu yang dari Gerindra, Edi Prabowo yang ditangkap KPK. Menurut laporan tempo, Direktur Utama PT Agrinas adalah Rauf Purnama, anggota Dewan Pembina Gerindra. Ada pula nama Dirgayuza Setiawan, mantan ketua media sosial dan informasi publik Partai Gerindra yang menjabat di Agrinas sebagai Direktur Operasi dan Wakil Chief Executive Officer Agrinas. Dari laporan tempo pula Agrinas sudah membuat proposal tawaran investasi ke Korea Selatan dengan nilai Rp4,17 triliun. Tentu saja nama Jokowi dibawa-bawa di situ. Anehnya setelah proposal itu dibongkar tempo, PH Agrinas membantahnya. Anggaran food estate tahun 2021-2022 seperti yang diberitakan sebesar Rp1,595 triliun. Sejak tahun lalu, food estate ini sudah menjadi bahan kritik di Komisi 4 di DPR RI. Tentu saja tidak semua program food estate itu gagal. Seperti food estate di Sumba Tengah bisa dibilang berhasil dengan tanaman padi dan jagung seperti yang dituturkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu. Di Kaltang sendiri kegagalan food estate tanaman singkong di Gunung Mas yang digarap oleh Prabowo, Kementerian Pertanian sendiri menolak bertanggung jawab. Karena Kementerian Pertanian, Kementan, hanya mengolah food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisang. Seperti hak jawab yang mereka kirimkan ke BBC News Indonesia. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa food estate yang digarap Prabowo itu gagal? Apa karena tidak mampu melaksanakan? Dan belum lagi dugaan keterlibatan PTA Grinas yang diisi elit-elit Grindra itu. Food estate adalah program Jokowi yang baik. Yang harus didukung, tapi kalau dalam pelaksanaannya kacau balau, apalagi yang digarap oleh Prabowo kemudian ada dugaan korupsi, maka jangan ditutup-tutupi, harus dibongkar agar jelas kebenarannya. Tapi saya melihat food estate yang digarap Prabowo ini akan menjadi beban sangat berat bagi Presiden Jokowi. Ini bahaya kalau Prabowo terus menerus mendompleng Jokowi, Prabowo hanya akan membawa hal-hal yang negatif pada Jokowi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!